Pemirsa sejumlah 321 orang warga binaan yang terdiri dari 105 orang tahanan dan 216 orang narapidana lembaga pemasyarakatan kelas 2B Muara Bulian dikeledah. Pengkeledahan dipimpin langsung oleh Kalapas Dede Mulyadi, seluruh barang yang dilarang disita oleh petugas. Untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman memasuki Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, lapas kelas 2B Muara Bulian melakukan pengkeledahan gabungan dengan melibatkan TNI, Polri, dan Badan BNNK Batanghari yang diikuti Politeknik Ilmu Pemasyarakatan serta petugas lapas dalam melakukan upaya deteksi dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban di lapas kelas 2B Muara Bulian. Dari hasil pengkeledahan yang dikelar tersebut, petugas berhasil mengamankan barang-barang yang dianggap dapat membahayakan sesama warga binaan. Berupa puluhan mancis korek api, botol parfum, sikat gigi, sendok hingga pecahan kaca. Dalam penutupan giat razia tersebut, Kalapas berkomitmen akan selalu melakukan razia barang-barang yang dikiranya membahayakan. Selain itu, Kalapas berterima kasih kepada TNI, Polri, dan BNNK Batanghari yang bekerja sama dalam melaksanakan surat edaran Direkturat Jenderal Pemasyarakatan. Ini berkaitan hari ini, ini berkaitan dengan hak 31, berkaitan dengan razia di lapas, kegiatan di dalam rangka mencukupkan, kegiatan di lapas, kegiatan di dalam rangka mencukupkan, kegiatan di lapas, kegiatan di lapas, kegiatan di lapas. Di jaga agar lapas, dia tidak ada hal-hal yang dianggap. Selain itu, hari ini kita masih menunggu tentunya apa ada yang mencukupkan kegiatan di lapas, yang kita juga di sini apalagi melakukan dari Foresta, kemudian dari Podium, kemudian dari BNN, dan juga tugas lapas tentunya di dalam rangka mencukupkan sinergitis kita. Tentu nanti ada hal-hal barang-barang kemarin, kita lihat dulu tentunya apa hasilnya yang dikiranya. Biasanya kalau ada barang-barang kemarin, akan kita tinggalkan. Harapannya tentunya ke depan agar WBP bisa menjaga keamanan yang ketertiban di lapas, bagaimana dia bersihkan kegiatan di lapas, dan juga jangan sampai menimbulkan kegiatan keamanan ketertiban. Untuk menjaga ketertiban di dalam lapas bagi warga pinaan lapas muara pulian. Kalapas menekankan agar narapidana dapat berperilaku baik dan berubah diri untuk mendekatkan diri pada sang koliknya yakni Allah SWT. Selamat Riyadi, Cek TV, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!